tinggalkan pikiran yang membuat kita lemah dan peganglah pikiran yang memberikan kekuatan bagi kita hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh share lagi nih teman-teman kegiatan aku kegiatan seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan hidup sederhana oke alhamdulillah bisa share lagi aktivitas aku hari ini walaupun ini tuh videonya telet tayangnya ya teman-teman sebenarnya itu video sebelum puasa tapi kan gak apa-apa lah ya buat stok-stok aja nanti kalau pas puasa aku gak bikin video kayak gitulah dan itu aku beres-beres rumah siapa nih disini yang lagi mager-mager yang lagi males-malesan untuk beraktifitas untuk beres rumah boleh banget ya teman-teman untuk nonton video aku dari awal sampai akhir aku awali dulu untuk lap-lap semuanya dan ini aku mencuci piring aku tadi juga lah udah lap-lap untuk kompor kemudian lap-lap di meja pokoknya semuanya dilap-lap gitu ya teman-teman ini aku masih semangat-semangatnya gitu kan jadi aku mau beraktifitas aku mau beres-beres rumah seperti biasanya aku mau sapa-sapa dulu dibuat teman-teman semua yang baru mampir di channel aku nih yang baru hadir yang baru klik video aku aku mengucapkan terima kasih dan selamat datang ya semoga kalian semua betah nih nonton video aku yang sangat-sangat sederhana ini dan semoga video aku ini yang sangat-sangat receh ya bisa membuat teman-teman semua itu jauh lebih semangat karena aku yakin pekerjaan ini tuh sama dengan kalian semua di rumah pekerjaannya tuh gak jauh dari pekerjaan ini-ini aja ya teman-teman tapi aku disini pengen banget nyemangatin untuk kalian-kalian yang lagi mager-mager untuk emak-emak yang lagi mager-mager beraktifitas ya semoga setelah nonton video aku ini jadi semangat lagi untuk beraktifitas-beraktifitas yang selanjutnya dan kalau nyuci piring mah pokoknya mah gak ada habisnya ya teman-teman terus ada aja gitu ya walaupun tadi tuh udah dicuci tadi udah diberesin tetep aja ada apalagi ini tuh udah apa ya pokoknya habis masak-masak itu pasti banyak banget cucian piringnya hayo siapa nih disini yang rajin banget nyuci piring boleh banget ya teman-teman untuk kalian tulis-tulis di kolom komentar oh iya disini aku mau sapa-sapa dulu nih buat teman-teman semua yang ada di Jawa Timur halo bunda-bunda yang ada di Jawa Timur yang ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi, Kalimantan yang ada di Papua, Taiwan, Malaysia, Jakarta, Jogja yang ada di Bandung juga, yang ada di Pekanbaru yang ada di Pelabuhan Ratu terima kasih ya yang udah nonton video aku semoga kalian semua pada sehat-sehat selalu dan kalian semua semoga dilancarkan segala urusannya apa yang kalian cita-citakan semoga terwujud ya amin nah disini aku lanjut aja untuk lap-lap di wastafel seperti ini kemudian nah untuk apa ya lap-lap aku ini tuh busa ya teman-teman busa bekas gak tau lah ya pokoknya suami aku tuh habis ada apa gitu jadi ada busa dan aku potong-potong kecil-kecil lumayan lah ya buat bersih-bersih juga masih bermanfaat dan berfaedah gitu ya intinya jadi menurut aku sih kalau apa itu namanya kalau barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan masih bisa digunakan menurut aku sih buat dijadikan apa-apa gitu ya teman-teman itu jangan dibuang dulu siapa tau bermanfaat gitu ya karena ini tuh dulu tuh udah mau dibuang kayak busa merah aku itu itu kayak bekas apalah pokoknya gak tau teman-teman itu udah hampir dibuang jadi yaudah disini tuh aku pulung aja ya teman-teman oke setelah aku nyuci-nyuci piring udah selesai disini aku mau lanjutin aja untuk cuci-cuci baju sampai bener-bener emak-emak ya nyuci baju aja sambil megang sapu karena saking bingungnya gitu kan mau mana dulu gitu ya yang mau dikerjakan gitu aku tuh seneng teman-teman kalau ngerjain pekerjaan itu sambil kayak nyambil gitu loh gak yang mungkin keada kan sebagian orang yang mengerjakan sesuatu ini cuma ini ini aja gitu kalau aku mah kalau menurut aku bisa ditinggal gitu kan aku tinggal-tinggal teman-teman karena sayang banget waktunya gitu kan kalau kita harus menunggu misal harus menunggu cucian piring eh cucian piring cucian baju selesai gitu kan waktunya lama nanti kan kalau gak cucian apalagi yang punya mesin cuci ya teman-teman nah itu tuh bisa dimanfaatkan banget untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain nah lanjut disini aku mau beresin untuk bagian kamar aku disini aku nanti mau ganti-ganti spray ya teman-teman karena udah beberapa hari ini tuh aku gak apa itu namanya gak ganti spray gitu dan ini aku kebas-kebas pakaian yang ada disitu sebenernya biasanya aku tuh kalau ngebersihin itu ngebersihin-ngebersihin itu pakai sapu lidi ya teman-teman tapi aku cari-cari itu gak ada yaudahlah ya gak apa-apa dan disini aku mau lanjut aja untuk masang-masang untuk spray yang idola banget ini idola banget aku idola spray yang enak banget dipakai ya teman-teman pelek gitu ya pokoknya kalau udah dipasang itu rasanya udah pelek gitu aja enak banget teman-teman ini awet juga ini merek bonita ya teman-teman kemarin juga ada yang nanyain ini belinya dimana aku tuh belinya offline ya mungkin kalau kalian pengen juga cari-cari lah ya di shopee ini banyak kayaknya yang merek tapi menurut aku sih kurang apa ya bahannya tuh kurang kayak dulu gitu kalau sekarang emang menurut aku agak lumayan tipisan gitu loh teman-teman denger gak ayam yang lagi berkokok yang itu aku udah bing di pagi hari dan ayamnya itu mungkin mau nelor ya teman-teman jadi yaudahlah ya gak apa-apa dibiarin aja semoga teman-teman semua tetap happy lah nonton ataupun ngedengerin video aku ini dan semoga video aku ini gak mengganggu ataupun suaranya gak mengganggu untuk kalian semuanya ya amin nah ini tuh anak aku juga mau berangkat sekolah tapi aku biarin dululah ya seperti biasanya pokoknya mah disambil-sambil dulu selagi waktu itu masih nuntut ya karena ini tuh masih pagi banget next disini aku mau sisirin dulu adik dinda seperti biasanya nyongcung alias manyun ya teman-teman karena kadang suka ada permintaan di pagi hari itu pengen jajan pengen ini pengen itu gitu teman-teman tapi ini tuh yaudahlah ya aku biarin dulu gitu dan ya pokoknya disisirin aja dan sambil main lato-lato padahal mah udah gak musim gitu ya kan padahal ini udah apa ya musimnya tuh udah gak ada luar salah intinya tapi tetap aja di hari itu main dan lato-lato terus mau nanya dong sama teman-teman semua di rumah lagi ngapain ini pas ke nonton video aku ataupun pas nonton video aku adakah yang lagi rebahan ataupun ada yang lagi masak-masak ataupun beberis juga nih boleh banget teman-teman ya untuk tulis-tulis di kolom komentar juga dan ini tuh aku juga dibantuin sama suami aku ya teman-teman karena kan kalau di pagi hari lumayan riwe jadi Masya Allah Alhamdulillah mau nyapu gitu ya walaupun gak se-apa ya seserk hati kita gitu kan kalau nyapu itu asal gitu teman-teman ya tapi intinya udahlah ya bersyukur aja Alhamdulillah gitu kalau aku sih tim yang gak apa-apa lah ya kalau suami ngebantuin suka-suka aja mungkin kadang ada ya teman-teman sebagian orang yang dibantuin suami itu gak terima karena gak bersih kurang bersih kurang marem gitu lah intinya mungkin ada tapi kalau aku maya oke-oke aja gitu ya walaupun mungkin nanti misal kalau ada masih yang kotor gitu kalau suami udah pergi gitu kan kita sapu lagi tapi diam-diam tapi nyapunya jangan pas ada suami teman-teman nanti takutnya kesinggung gitu ya jadi tungguin aja pas gak adanya gitu tapi kayak gini mah udahlah udah Alhamdulillah udah bersih selagi suami aku nyiap apa ngebantuin nyapu-nyapu disini tuh aku mau nyiapin juga untuk peralatan adik dinda ya teman-teman dan ini masya Allah ada si renggo kemarin juga ada yang nanyain bun renggo kemana kok gak pernah kelihatan gitu kan renggo ini teman-teman ada kok dia tuh masih sehat-sehat dan semoga tetap sehat aja gitu ya teman-teman masya Allah bisa nemanin keluarga kami terus dan next disini aku mau lanjutin aja untuk ngebilas-bilas pakaian karena tadi juga udah diputer-puter ya teman-teman untuk cuciannya ataupun pakaiannya jadi disini tinggal aja aku bilas-bilas untuk pakaiannya oke deh lanjut ini pokoknya aku bingung banget mau nabbing apa lagi gitu teman-teman cerita tentang apa gitu ya oh iya kemarin inget deh aku sedikit mau cerita aja lah ya sambil aku beraktivitas gak apa-apa biar gak bosen gak jenuh gitu kemana itu ada yang nanya mungkin itu tuh kayak gak tau atau gimana aku juga gak paham ya katanya bun kasih bocorannya doang biar bisa monetisasi itu bagaimana katanya gitu intinya mungkin nanya kok bisa sampai monetisasi bisa mendapatkan banyak subscriber itu bagaimana mungkin kali ya pertanyaan itu mungkin seperti itu nah jawabannya intinya kita mau belajar kita mau konsisten upload video dan juga terus belajar aja mencari informasi tentang perhitungan juga pokoknya intinya buat teman-teman semua sekarang yang lagi berjuang untuk mencari 1K dan 4K tetep aja upload video semampu kita ya maksud aku semampu kita tuh bagaimana karena kadar kemampuan seseorang itu berbeda-beda ya teman-teman ada yang ngerasa videonya itu udah kayak gini udah bagus gitu pokoknya berusaha aja sebisa kita semenurut kita itu udah bagus aja gitu teman-teman jadi menurut aku sih ya tetep aja buat video semenarik mungkin menurut kita aja gitu teman-teman oke dilanjut disini aku mau jumurin pakaian dulu semoga kalian semua yang nonton gak bosen ya nonton video aku yang lagi ngejemurin pakaian Masya Allah ini tuh cuacanya udah panas banget teman-teman Alhamdulillah di tempat aku tuh sekarang hari-hari ini akhir-akhir ini tuh udah pada panas musimnya udah panas maksudnya di malam harinya tapi biasanya hujan terus banget teman-teman kalau di tempat kalian gimana nih cuaca di saat ini gitu kan adakah yang sama kayak aku di pagi hari sampai di sore hari biasanya panas nanti di malam harinya tuh hujan terus masih kedengeran jelas jelas ya teman-teman suara ayam yang berkokok itu mau bertelur kali ya ya Allah aku tuh nungguin dari tadi udah aku diem-diem berapa menit gitu ya pengen kayak apa ya cepet kelar aja dabing aku dan ternyata ayamnya tidak mau diem masih pengen ikut dabing yaudahlah ya gak apa-apa biarin aja biar ada pemandangan yang berbeda ini Dinda juga mau berangkat sekolah ya teman-teman tapi masih nungguin emaknya yang lagi rempong kesana kesini gitu ya menyebukkan diri ini mumpung aku apa ya masih sekalian aja nge-record gitu jadi yaudahlah ya gak apa-apa adik Dinda nanti dulu berangkatnya karena ini juga masih pagi makanya aku terusin aja untuk sapu-sapu walaupun ini juga gak yang terlalu banyak banget untuk sampahnya tapi setidaknya kalau udah disapu tuh di hati tuh rasanya udah lega aja gitu teman-teman pokoknya terima kasih ya yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir semoga kalian tetap semangat dan selalu dukung channel aku ke depannya semakin berkembang dan terus berkembang ya teman-teman semoga video aku ini sedikit banyaknya bisa memberikan manfaat untuk kalian semuanya amin selamat menikmati makanya suka kadang ngerasa bingung sendiri mau bikin video apa lagi video apa lagi gitu teman-teman tapi yaudahlah ya dijalanin aja nanti kalau udah kita nge-record itu ada aja yang mau di-record gitu apalagi yang kayak aku kegiatan seorang ibu rumah tangga gitu kan enak pekerjaan yang gak ada habisnya pekerjaan yang selalu berulang gitu teman-teman terima kasih ya yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir yang udah menemani aku beraktifitas sampai di akhir video yang gak pernah skip-skip juga terima kasih banyak semoga kalian semua pada sehat selalu ya amin aku akhir aja video aku cukup sampai disini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye